Terima kasih. Ketua Tim Penggerak BKK Kabupaten Okuselatan, Isyana Lonyatasaripopo, melantik Ketua Tim Penggerak BKK Kecamatan yang dilaksanakan di Pendoropo, Gedung Dewan Kesenian, Selasa 5 Maret 2019. Perhatikan tersebut dihadiri Wakil Bupati Okuselatan, FKPD, para Asisten, Ketua Tim Penggerak BKK Kabupaten, para Ketua Tim Penggerak BKK Kecamatan dan Desa, Bayangkari, DWP, para Camat, para Kepala OPD. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Okuselatan menyampaikan, FKK sangat berperan penting dalam memperdayakan ekonomi keluarga. FKK adalah gerakan yang muncul dan tumbuh dari bawah dengan wanita khususnya para ibu sebagai penggeraknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecamatan Kisah Putir dan Kecamatan Sindang Denang. Mudah-mudahan acara ini tidak hanya diri cuai, tapi dirahmati dan diberokahi oleh Allah SWT. Amin. Kediakan ini sebaiknya ini memang harus ada, walaupun bentuknya pelantikan ataupun yang lain. Karena inilah ajang silaturahim. Jangan silaturahim ajang berbagi pengalaman, berbagi ilmu di antara kita semua. Alhamdulillah, Ibu Ketua Tim Kunggerak PKK serta jajarannya, ini adalah wanita-wanita yang luar biasa. Terima kasih, Ibu-ibu. Wanita yang dengan giginya membantu suami, membantu pejabat-pejabat yang ada di Kabupaten Bukuswatani. Hari ini, kalau dekati ibu-ibu, lewat. Sekarang kali, kalau tidak dibantu ibu-ibu, tidak akan maju. Tujuan utama pergerakan PKK adalah mewujudkan keluarga sejahtera, yaitu keluarga yang mampu menciptakan keselarasan dan keseimbangan antara kemajuan, lahir, dan batin. Keluarga harus diupayakan menjadi sejahtera, karena keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang mempunyai arti besar dalam proses pembangunan. Ujung tombak suksesnya Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, yaitu suksesnya Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten dan Desa. Harapan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, Okus Selatan, kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan yang baru saja dilantik dalam menjalankan tugas dan program-program PKK mendapatkan dukungan dari Pemkap dan Ridho dari Allah SWT. Isyana Lodas Haripopo dalam kesempatan itu meminta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten untuk membuat program-program PKK, salah satunya program penggulan yang dilaksanakan di kecamatan masing-masing. Kelap, selesai pelantikan, langsung cerah. Sebelum saya menyampaikan kesempatan, saya mengucapkan selamat kepada Ibu yang sudah dilantik. Ini menindaklanjuti dari pelantikan bapak-bapak camat yang sudah dilantik oleh Pak Bupati, kalau tidak salah dua minggu yang lalu ya. Nah ini mohon maaf Bapak Ibu karena kesibukan, mungkin baru sempat saat ini saya melaksanakan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, Okus Selatan. Satu kebanggaan yang bisa seragamkan kita sama, tepuk tangan untuk Ibu Bukades. Tugas kita sama, apalagi Ibu-Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa ini, Pak Bapak Buk, memang ujung tombaknya, suksesnya satu-satu tugas kami di PKK Kabupaten, Okus Selatan. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan yang mungkin digantikan, yang saya yakin para suaminya mungkin dipercaya oleh Pak Bupati, melaksanakan tugas di tempat yang lainnya. Saya mengucapkan terima kasih karena selama ini sudah membantu kami di PKK Kabupaten Ogan Komplik, Kulu Selatan. Harapan kami, harapan saya, semoga dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsi di PKK nanti, Ibu-Ibu senantiasa mendapatkan ketunjuk dan bimbingan dari Allah SWT. Dukungan dan perang serta saya harapkan dari Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan agar menindaklanjuti program perobosan dari masing-masing kecamatan, berupa usaha peningkatan pendapatan keluarga, yang mana nanti ada lagi yang lainnya yang akan disampaikan pada kesempatan lainnya. Mungkin nanti saya akan melaksanakan pertemuan sebelah dari sini bersama-sama dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan yang lainnya. Jadi di sini saya sampaikan Pak Wabu bahwasannya, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan ini merupakan kaki tangan saya, kalau bahasa kerennya ya. Jadi apa program-program yang kami laksanakan dari provinsi, dari pusat, bahkan dari kabupaten, mereka dari kecamatan, Ibu-Ibu semua dari kecamatan harus sinkron dengan kami dari PKK Kabupaten. Ada pun lima ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan yang dilantik, yaitu Tim PKK Kecamatan Buai Sandang Aji, Nyonya Nurlela Yamin. Kecamatan Tiga Di Haji, Nyonya Siti Khodijah Inada. Kecamatan Kisam Tinggi, Nyonya Laidi Asmara Erwin. Kecamatan Kisam Ilir, Nyonya Shahroh Muhisya Armawan. Dan Kecamatan Sindang Danau, Nyonya Rusilawati Sutina. 2019, tanggal 5 Maret 2019, saya percaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.